Hai teman-teman, ini Niel, preview dan sinopsis episode 5 Kamen Rider Gabu untuk minggu depan. Seperti yang sudah kita ketahui, padi tadi merupakan debut dari Kamen Rider Gabu form Fuamelo. Dan setelah pertarungan itu, Soma kembali berkelana dan pingsan karena kelaparan. Masih belum jelas siapa sosok misterius yang menolong Soma di tengah pingsannya? Dan begitu sadar, Soma langsung terkejut mendapati sesosok monster ada di hadapannya. Siapakah sebenarnya monster itu? Apakah dia granute baru yang mengincarnya? Sementara itu, ada Gochizo baru yang melapor. Gochizo tersebut adalah hiri-hiri chipes yang nantinya akan digunakan di senjata zaku-zaku form. Dengan memakai hiri-hiri chipa, Gabu dapat memakai elemen api yang menyala pada padang zaku-zaku. Dua agen misterius yang sempat dihadapi Gabu kembali muncul. Soma segera berubah menjadi Kamen Rider dan menghadapi mereka. Meskipun Gabu sudah banyak mengalahkan monster, tapi masih ada orang yang takut dan menganggap Gabu seperti monster yang lain. Di sinilah Hanto muncung dan menjadi penengah kepada mereka yang masih takut dengan Gabu. Hanto memberi tahu mereka bahwa Gabu bukanlah monster, melainkan seorang pahlawan yang bernama Kamen Rider. Dan itulah sedikit ulasan tentang Kamen Rider Gatu untuk episode 5 yang akan tayang minggu depan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian tentang Kamen Rider, Super Sentai, atau Tokusatsu lain di bawah video ini. Dan support terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Atau mungkin jika tak keberatan kalian bisa klik ikon berlangganan atau SOPR tangka yang berada di bawah video ini. Jika sudah, ku ucapkan terima kasih. Jika sudah, ku ucapkan terima kasih.